Untuk bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan dari Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya bukanlah hal yang mustahil. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan hanya copy paste quote saja. Teman-teman bisa mulai membangun aset digital teman-teman dan mendapatkan penghasilan dari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang cara menghasilkan uang dari internet yang masuk akal, realistis, dan tentunya tanpa modal. Nah, video kali ini bukan membahas tentang aplikasi penghasil uang atau website penghasil uang. Ya, tapi kalau kalian menganggap TikTok dan Youtube itu sebagai aplikasi dan kalian bisa menghasilkan uang dari sana, ya bisa dibilang juga sih TikTok dan Youtube itu sebagai aplikasi penghasil uang yang memang jelas-jelas sudah terbukti membayar dan parah banget deh enaknya. Karena jelas-jelas kita bisa menghasilkan uang dari kedua platform tersebut. Apalagi dua platform ini sekarang lagi bersaing gencar-gencaran untuk menentukan siapa pemenangnya di video vertikal. Ya, ini kita bisa memanfaatkan dengan persaingan keduanya di mana kita sebagai kreator akan sangat-sangat diuntungkan ke depannya. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang quotes. Jadi, quotes itu banyak banget ternyata diminati dan ternyata banyak juga celah-celah yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan uang dari konten quotes. Nah, di video kali ini saya akan berfokus kepada video short ya. Baik itu di TikTok, baik itu di Youtube short, ataupun di Facebook Reel dan Instagram Reels. Karena apa? Karena quotes itu ternyata banyak banget diminati dan bisa masuk ke semua kalangan. Ya, nggak muda, nggak tua, semuanya suka dengan konten-konten quotes. Tapi karena banyaknya orang-orang yang menggunakan konten quotes, jadi konten ini seakan kasar konten yang pasaran. Dan jika kalian tidak berkreasi, kalian akan ketinggalan dan tentunya akan sulit untuk bisa mendapatkan uang dari sana. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh kasus di mana kalian bisa bebas dengan mudah untuk membuat sebuah konten quotes tanpa kena pelanggaran copyright. Yuk, kita akan bahas. Nah, kemarin saya menemukan sebuah konten ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah konten quotes di mana ini sangat keren banget idenya. Jadi, dari yang awalnya mengetik, dia menulisnya di sebuah catatan kecil, di sebuah notes, dan dia merekam menggunakan kamera HP-nya. Nah, kalian bisa lihat ya, saya akan play sedikit. Seperti ini, teman-teman. Nah ya, kemudian akan di showback seperti ini. Lalu di sini beliau menunjukkan bahwa di halaman selanjutnya ada konten quotes lagi. Quotes lanjutan dan lanjutan dan lanjutan. Nah, kenapa menurut saya ini ide brilliant dan ide genius? Karena apa? Karena kalau kalian hanya editing saja, berupa text saja, itu kan bukan video produksi kalian ya. Memang kalian yang ngedit, tapi bahan-bahannya kalian mungkin tidak original dan ada kemungkinan dikembarin sama orang lain. Nah, kalau udah seperti ini, udah bisa dipastikan kalau ini konten original kalian semua, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi, seperti inilah ya, kata-kata mutiara. Nggak harus tulisan bagus sebenarnya, tulisan yang biasa-biasa pun juga bisa membuat konten seperti ini. Perhatikan baik-baik jumlah like-nya. Ini saya akan coba like ya. Tuh, jumlah like-nya 351,2 ribu, yang komen udah 3 ribuan, yang nge-save udah 24 ribuan. Jadi, konten-konten seperti ini terbukti cukup keren, teman-teman ya. Jadi, ini merupakan ide yang brilliant, di mana kalian ini bisa belajar dari hal-hal seperti ini. Jadi, konten-konten yang lucu, yang menarik, atau mungkin konten-konten yang bisa kalian tulis di seperti ini, ini juga bisa kalian implementasikan. Contoh mungkin di video kemarin yang saya membahas tentang komen lucu-lucu netizen. Nah, kalian juga bisa salin tulis tangan sendiri, tapi kalian bikin ya. Kalian tulis sumbernya di bawah ya. Di paling bawah ada Risa ATP. Nah, itu semacam kayak kreditnya lah. Kalian mengkutipnya dari mana. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari profile beliau, beliau ini memang gemar sekali mencari konten-konten quotes yang ada di buku, terus kemudian di note-note kecil seperti ini ya. Ditulis-tulis tangan seperti ini dari kertas bekas dari nota. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya di TikTok cukup menarik ya. Dan saya yakin kalau di TikTok banyak peminatnya, di YouTube Short, di Instagram Reels, atau di Facebook Reels itu bisa jadi juga banyak peminatnya, teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa mengimplementasikan cara seperti ini ke TikTok, ke Facebook Reels, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Saya yakin kalau kemarin yang ragu-ragu tentang konten quotes yang ada di YouTube, takut kena copyright. Nah, teman-teman bisa contoh implementasikan cara seperti ini ya. Teman-teman tinggal bikin aja gambar bulat, atau mungkin foto dari orang-orang yang bikin quotes tersebut. Teman-teman taruh di bagian atasnya sini ya. Itu untuk orang yang bikin quotes-nya. Nah, untuk masalah quotes-nya, teman-teman bisa tulis aja. Ya, banyak banget quotes-quotes kemarin itu yang berbahasa Inggris, teman-teman bisa ubah menjadi bahasa Indonesia, dan bisa terapkan seperti ini. Bikin konten seperti ini di TikTok saya yakin pasti rame, teman-teman ya. Nggak harus tulisan bagus, nggak apa-apa kok. Teman-teman bisa latihan, bisa tulis-tulis coret-coretan seperti ini. Apalagi teman-teman yang punya kealihan menulis dengan tulisan yang bagus, tulis-tulisan yang indah. Nah, ini teman-teman akan memiliki peluang yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ada satu lagi ya, konten-konten tentang quotes. Di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini ada barang-barang yang dijual. Nah, ini bukan pemilik akun TikTok-nya ya, yang jual, tapi affiliate. Di mana komisinya cukup besar banget, teman-teman bisa sampai 10%. Jadi, kalau ini laku, bisa mendapatkan 1.700 per pembelian. Bayangkan, yang nonton ini sudah 1,1 juta. 1% aja yang beli, sudah berapa? 1% yang beli sudah 10.000 orang, teman-teman, yang beli. Dan kalau misalnya dikalikan 1.700, sudah berapa itu? 10.000 dikali 1.700. Nah, saya rasa itu sudah menjadi angka yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, kita akan coba intip ya akunnya ya. Followernya masih 19,8. Tapi di sini penontonnya banyak-banyak banget. Kontennya sederhana, hanya video awan-awan seperti ini. Terus kemudian ada text seperti ini. Lalu dipasangin tautan seperti ini. Nah, tenang. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan tunjukkan di akhir video ini. Cara gampang untuk membuat konten-konten seperti ini. Jadi, ada 2 hal ya, teman-teman, untuk di TikTok ataupun di YouTube Short. Konten-konten seperti ini sudah bisa dipastikan bisa di monet ya. Saya yakin kenapa? Karena ini original, gambar-gambar fotonya, kalau bisa kalian juga ambil original. Textnya pun juga original. Jadi, saya rasa kemungkinan kecil sekali ya, konten seperti ini ada yang nyamain. Kenapa? Memang secara tulisan sama, tapi secara background kan pastinya berbeda. Tidak mungkin dong, satu orang dengan orang yang lain pasti sama. Ada kemungkinan, tapi ya paling 0, sekian persen hal itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, jadi gampangnya gitu ya. Kita bisa memanfaatkan konten quotes ini. Seperti yang kalian tahu, saya yakin semua yang nonton video ini pasti tahu. Banyak banget sekarang pengguna media sosial itu yang masih usia remaja ya. Di mana mereka banyak rasa galau, butuh semangat, butuh motivasi. Jadi, konten-konten seperti ini, ini saya rasa merupakan konten-konten yang banyak banget peminatnya. Lalu, konten seperti ini ngambil, cari duitnya di mana? Cari duitnya ya di sini ya, di bagian keranjang seperti ini, oke? Nah, caranya simple aja seperti ini, jual-jual buku-buku motivasi, kata-kata motivasi, atau mungkin pajangan motivasi tuh. Kumpulan nama-nama Rasulullah untuk wanita, Tuhan maaf aku, jadi buku-buku yang bagus. Jadi, sepertinya konten ini lebih banyak konten-konten yang islami ya. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini. Kira-kira video mana sih yang paling banyak penontonnya, dan kira-kira kenapa kok video itu paling banyak penontonnya. Pasti ada sesuatu dan ada hal-hal yang bisa kalian pelajari di sana. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut dan mulai tentang bagaimana cara membuat video tersebut. Nah, sekarang saya akan menggunakan aplikasi yang namanya kanva.com aja ya, teman-teman. Nah, ini merupakan aplikasi kanva, jadi teman-teman yang males nginstall, teman-teman bisa akses aja di browser teman-teman, yaitu di Google Chrome, websitenya adalah kanva.com, teman-teman bisa pakai, akses. Lalu di sini, teman-teman tinggal klik bagian video. Lalu di sini ada bagian mobile video seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja, nanti dia akan menampilkan list template-nya. Nah, teman-teman di sini saran saya create aja yang blank, atau di sini memang ada template-template sih. Kalau memang teman-teman mau pakai ya silahkan, tapi kalau mau blank ya silahkan. Nah, contoh di sini ya, ada quotes-quotes semacam di sini. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini nih, atau mungkin di sini nih, gambar-gambar seperti ini. Nah, ini sudah ada template-template yang menarik yang bisa teman-teman manfaatkan. Sebagai contoh, mungkin saya seperti ini ya, biar sama mirip-mirip seperti yang tadi, saya akan klik di sini. Nah, ini kalau kita play, akan tampilannya seperti ini nih teman-teman. Akan terlihat pemandangan awan dari atas, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin teks atau kata-katannya. Nah, ini ya, contoh ini mungkin dari sumbernya. Misal ini katakanlah saya bikin seperti ini nih. Misal dari Instagram saya ya. Nah, selanjutnya saya tinggal duplikasi aja. Saya tinggal taruh di atas di sini, itu. Kebanyakan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan sesuaikan dulu ukurannya seperti ini. Lalu saya akan perpanjang seperti ini. Nah, di sini kita bisa tinggal perbaiki teksnya. Biar gampang dibaca dan mudah untuk dibaca oleh orang. Nah, di sini teman-teman saya tinggal klik plus yang ada di sini. Lalu di sini saya tinggal pilih elemen. Lalu di sini saya tinggal pilih kotak yang sini ya. Lalu saya akan bikin kotak seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan klik tombol 3 di sini, teman-teman. Di bagian sini saya akan pilih send to back ya. Jadi, biar tulisan yang di belakang ini bisa terlihat. Jadi, posisi kotaknya saya pindah ke belakang. Nah, selanjutnya saya tinggal akan ganti warnanya nih, teman-teman. Colour-nya saya bikin hitam pekat seperti ini. Lalu kemudian di sini saya tinggal setting transparasi. Ya, transparasi di bagian bawah sini. Lalu di sini saya tinggal kurangin seperti ini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Oke. Jadi, di sini semacam kayak ada semacam kata-kata. Cari uang di internet itu nggak bisa instan. Kebanyakan yang gagal selalu fokus pada uang. Jadi, ketika sudah berusaha namun tidak kunjung ada hasil, mereka hanya bisa menyerah. Terus kemudian di sini, setelah oke, setelah ini saya tinggal klik di sini ya. Lalu saya tinggal klik di sini. Lalu saya pilih duplikat. Ya, seperti ini ya. Saya pilih duplikat. Jadi, nanti di halaman kedua, saya akan klik seperti ini. Nah, saya akan tulis seperti ini. Saya akan tambahkan kata-katanya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, halaman kedua sudah saya bikin. Jadi, ini ada kata-kata pertama. Lalu di sini ada kata-kata kedua seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya, saya akan pilih transisi seperti ini. Biar perpindahannya sedikit smooth, yaitu saya pilih seperti ini aja deh. Seperti circle aja. Saya akan coba ya. Saya akan coba play dari sini. Oke. Maka nanti akan seperti ini nih. Nah, akan ada perubahan kata-kata seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal export aja di atas. Gambar share di atas. Lalu teman-teman tinggal klik download yang ada di sini. Lalu teman-teman tinggal aja langsung klik download. Maka di sini akan otomatis dia akan berusaha nge-save hasil editing kalian. Sesimpel itu cara menggunakannya dan sesimpel itu cara uploadnya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara uploadnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi TikToknya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan masuk aplikasi TikToknya ya teman-teman. Tinggal klik aja di tombol bawah. Lalu pilih unggah. Lalu teman-teman pilih tab video dan pilih yang paling terakhir di sini. Ya, seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Lalu di sini teman-teman tinggal ketik aja di sini berikutnya. Atau di sini teman-teman kita wajib untuk menambahkan suaranya ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih lagu-lagu yang cocok untuk kalian jadikan sebagai musik atau latar belakang di TikTok ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih sini aja deh. Viral di TikTok. Karena ini lagu-lagu yang viral. Nah, di sini saya pilih yang ini aja deh. Terus kemudian saya akan okein. Lalu di sini saya tinggal pilih aja kata-katanya. Mungkin seperti ini aja. Teruslah berusaha. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya tinggal tambahkan produknya ya. Di sini saya tinggal cari produk-produk yang kira-kira bakal laku nih ketika orang-orang nonton atau ngeklik ranjang kuning saya. Nah, contoh mungkin tripod ini ya. Saya tambahkan. Lalu di sini mungkin ada holder juga. Seperti ini. Ini khusus untuk konten-konten kreator. Jadi, saya akan tambahkan seperti ini. Lalu di sini saya tinggal posting aja teman-teman ya. Di sini bisa pilih sampul teman-teman. Di sini kalian mau pilih sampul yang mana. Tapi di sini saya nggak usah pakai ya. Karena ini contoh aja. Lalu di sini sekali saya tinggal klik posting seperti ini. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, tampilan videonya nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat di bagian bawah ada keranjang kuning. Jadi, ketika ada orang yang beli salah satu produk di sini, saya akan bisa mendapatkan komisinya teman-teman. Untuk bagaimana cara mendaftarkan TikTok affiliate, linknya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Karena penjelasannya akan sangat panjang. Jadi, baiknya kalian tonton aja untuk cara untuk bisa memunculkan keranjang kuning affiliate di sini teman-teman. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba praktekkan di YouTube. Nah, di YouTube kalian tinggal plus aja di bagian bawah. Lalu kemudian kalian tinggal klik upload video. Lalu teman-teman tinggal pilih aja ya teman-teman langsung yang video yang tadi. Nah, di sini teman-teman langsung tinggal aja klik next di sini. Lalu teman-teman tinggal pilih bagian bawah, klik sound. Ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih sound mana yang paling rami nih. Nah, kalau saya mungkin saya pilih ini aja deh. Ya. Yang paling viral lah. Top sound lah ya. Nah, saya akan tautkan di sini. Lalu kemudian tinggal next aja seperti ini. Nah, lalu di sini ada caption. Nah, di sini saya bikin sesuatu yang mungkin ya terserah kalian lah. Sekreatifitas kalian. Yuk, jangan menyerah. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya tinggal oke aja. Nggak ada yang perlu yang saya ubah. Karena ini untuk contoh aja. Di sini saya tinggal upload short. Nah, video yang saya contohkan kemarin untuk coba-coba aja ternyata sampai 3.000 orang loh yang nonton. Nah, makanya saya kaget juga. Nah, di sini saya tinggal upload short aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat jadinya seperti ini. Simple aja. Yaitu cuman teks, kemudian cuman musik. Nah, cuman sekedar gitu aja kontennya. Nggak ada yang aneh-aneh. Dan ini bisa kalian upload di Facebook Reels, Instagram Reels juga teman-teman. Ya. Mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman. Jika kalian suka, kalian bisa klik like, share, dan komen. Tapi jika tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.